3, 2, 1 Halo teman-teman, what's up in Indonesia? Sekarang saya masih ada di Jakarta Fair 2023 Dan TV Indonesia baru saja meluncurkan varian Kalisto tertingginya Jadi selain ada varian standar, ada yang premium colors Dan sekarang varian Intelligo Ini bukan varian tertinggi dari Kalisto Dengan harga Rp 20.500.000 Menurut DKI Jakarta Kira-kira apa saja sih yang membuat harganya mahal? Mari kita lihat Yang pertama ada warna Kita bisa lihat kalau di TVS Kalisto Intelligo ini Terdapat 2 pilihan warna baru Yang pertama ada warna Aqua Tosca Atau biasanya lebih dikenal dengan warna Giant ya Kayak di varian-varian Yamaha Warna ini emang cukup terang Dan kayaknya cukup playful Atau untuk anak-anak muda kayaknya masuk banget ya teman-teman Kemudian yang kedua ada yang namanya warna Moonsilver Yang ini bikin tampilan Kalisto Intelligo ini Terkesan lebih premium dan mewah Tapi dengan balutan konsep retro yang khas Warna bodi barunya ini dikombinasi dengan warna deck bodi coklat Yang sedikit lebih gelap Jika dibandingkan dengan Kalisto tipe limited Atau tipe standar Di tiap pembelian Kalisto Intelligo ini Juga sudah dibekali dengan 1 paket Vicer atau windshield Dan ada sandaran mungil di behal belakangnya Untuk pembunceng Yang kedua ada pada Jok Joknya ini punya nama Dual Tone Seat Jok dari TVS Kalisto Intelligo ini Emang pakai 2 pilihan warna Yaitu pakai warna coklat di sisi samping joknya Dan di sisi depan yang senada dengan warna deck tengahnya Sedangkan di sisi tengahnya Atau tempat di mana pengendaranya duduk Dan pembunceng duduk itu Menggunakan warna merah hati yang sedikit lebih gelap Yang senada dengan sandaran mungilnya yang ada di belakang Dengan warna ini cukup memberi kesan mewah Dan ada kesan retor-retornya juga ya Yang ketiga ada All-in-One Lock Nah upgrade yang satu ini sih cukup berguna ya Karena kunci kontak dari TVS Kalisto Intelligo Kali ini sudah terintegrasi dengan jok dan juga penutup bensinnya Nah beda dengan versi sebelumnya Yang kalau mau buka jok atau buka tenggi bensin Harus pindah kunci ke kunci yang belakang Nah disini untuk mau bukanya juga mudah banget teman-teman Jadi kalau mau buka jok tinggal putar ke kiri aja Kunci kontaknya maka jok akan terbuka Sedangkan kalau ingin buka tutup bensin Harus ditekan dan putar ke kanan Maka tutup bensin akan terbuka Sayangnya rumah kuncinya ini belum dilengkapi dengan pengaman ekstra ya Seperti penutup model magnet ataupun immobilizer Berikutnya ada speedometer Ubahan pada speedometer ini jadi salah satu yang cukup besar sih Karena ini bener-bener menggantikan speedometer yang versi sebelumnya itu Cuma pakai jarum baik di penunjuk kecepatan atau penunjuk bensinnya Nah kali ini di TVS Kalisto Intelligo ini Sudah menggunakan speedometer full digital Seperti yang digunakan oleh TVS Entor Jadi informasinya juga cukup lengkap Seperti ada penanda helm Yang artinya untuk mengingatkan pengendaranya untuk menggunakan helm Saat pertama kali digunakan Lalu kita juga bisa melihat ada speedometer Ada fuel meter Ada suhu mesin Kemudian ada odometer Dan ada trip A, trip B Dan juga ada jam digital Gak sampai di situ aja Speedometer ini juga udah dilengkapi dengan smart connect Yang artinya speedometer bisa terkoneksi dengan smartphone Melalui sambungan bluetooth Sehingga bisa menampilkan notifikasi Hingga navigasi turn by turn Berikutnya ada TVS Intelligo Nah fitur yang satu ini berhubungan dengan kecanggihan di sektor mesin Karena dengan adanya Intelligo ini Mesin TVS Kalisto jadi memiliki fitur start and stop system Yang secara otomatis mematikan mesin ketika berhenti Dan untuk menyalakannya cukup menarik handle ram Serta memutar selongsong gas aja Adanya fitur ini tentu membuat penggunaan bahan bakar Pada mesin yang mengusung teknologi Eco Trust Fuel Injection Atau ETFI Makin efisien Karena bisa meminimalisir bahan bakar yang terbakar percuma Seperti saat menunggu di persimpangan lapu merah Fitur baru ini juga membuat momen menyalakan mesin Kalisto Intelligo Sangat senyap Karena memanfaatkan starter generator Yang diberi nama iTouch Start TVS Kalisto Intelligo juga masih menggunakan fitur-fitur unggulan Yang ada di varian sebelumnya Seperti bagasinya yang cukup luas Dan punya ruang tampungan mencapai 21 liter Kemudian ada tanki bensin berkapasitas 6 liter di belakang Yang memudahkan pengendaranya untuk mengisi bahan bakar Tanpa perlu membuka jog Lalu ada suspensi belakang Yang dibekali dengan 3 step setelan kekerasan Yang ternyata cukup mudah disetel cukup menggunakan tangan Lalu di sisi depan ada kompartemen Dan dilengkapi dengan mobile charger Yang menggunakan USB Type A Di sisi pengereman masih menggunakan cakram Yang depan menggunakan cakram dengan diameter 220 mm Diapit dengan kali per satu piston Dan di pengereman ini dilengkapi dengan SBT Atau Synchronized Braking Technology Atau yang biasa kita kenal dengan Kombi Brake System Sehingga saat menggunakan rem belakang secara otomatis Rem depan juga akan ikut menekan Lalu di segi penerangan Lampu depannya masih menggunakan LED headlamp Namun sayangnya untuk lampu Syn Juga lampu remnya masih mengandalkan bohlam hologen Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Impresi pertama kami melihat varian TVS Callisto Intelligo ini Jadi emang update fiturnya lumayan banget Dari mulai speedometer Kemudian juga kunci kontaknya udah terintegrasi Untuk buka jog dan untuk buka bensin Mesinnya juga ada update yaitu di sistem starter Dan adanya startup system Nah menurut teman-teman di mana mungkin bisa jadi pilihan Buat kalian yang lagi nyari Matic Yang retro-retroan Juga harganya masih reasonable lah Masih 20 jutaan gitu kan Kayaknya Intelligo ini like untuk di penang Kalau gitu makasih untuk menonton Jangan lupa di like di komen dan subscribe channel Motofundonesia Bisa mampir-hampir juga ke channel Tektok kami Untuk melihat konten lagi beragaman ada di Motofundonesia Dan channel kita ada Otofundonesia Tumpah yang menggungglobil Jangan lupa panjang-panjang tinggal kami juga di Otofund.co.id Untuk melihat berita-berita terbaru Baik motor dan mobil sana Kalau itu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton